Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd Rekaman tadi pagi terputus, maka kita ulang paski ro'ah saja Maka setelah kita menyelesaikan Kajian Aplikasi ilmi tajwid dan kira'ah sabah Dari surat leil Maka kita berikan Summary ataupun kesimpulan ataupun talkhis Dari lima kira'ah Maka untuk kira'ah yang pertama kita berikan kira'ah hafaz an'asim Kemudian Kita berikan perbedaan-perbedaan Dari kira'ah-kira'ah yang lainnya Maka kita masuk kepada kira'ah hafaz an'asim A'udzubillahiminasyaitonirrojim Minhamzihiwanafkihiwanafsih Bismillahirrohmanirrohim Dari kira'ah-kira'ah-kira'ah Dari kira'ah-kira'ah yang another ham prize Dari kira'ah yang ditukur Inna alayna lal-huda Inna alayna lal-habda selamat menikmati 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 dan selamat menikmati 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 Maka kita baca. Fa'amma man a'ti wa taq wa sadaqa bil husn fa sanuyasiruhu lil yusr wa'amma man bakhila wa staghna wa kazzaba bil husn fa sanuyasiruhu lil usr wa ma yugni anhu maluhu. Ida tarad inna alayna lalhud wa inna lana lalakhirata walul faandartukum naran talaz la yaslaha illal la yaslaha Ida tarad inna alayna lalashqa aladhi kazzaba wa tawalli wa sayujanna buhalatqa aladhi yuti maalahu ya tazakka. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujaza illa betigha'a wajhi rabbihi la'la wa la sawfa ya rada. Ada pun yang terakhir kira'ah abu amr. Dan kira'ah abu amr disini ada sedikit kesulitan diantaranya alif-alif layinah kadang-kadang dibaca taklil seperti wars, yagsh, tajall. Dan ada juga beberapa yang dibaca dengan al-imalah al-kubroh seperti al-kisai. Maka lalu bagaimana perbedaannya? Maka telah kita bahas di pelajaran yang lalu dan kesimpulannya disini di dalam surat al-layl. Ada tiga dari lafad yang dibaca dengan al-imalah al-kubroh sesuai dengan ko'idah dari kira'ah al-kira'ah ad-duri an-abi amr. Maka yang pertama kalimat wan-naheri. Kita baca al-imalah al-kubroh karena an-nahar disini roh asakinah yang datang. Setelah mat-tabi'i. Nahar. Maka disini contoh yang lain an-nar. Dan contoh yang lain har. Maka dibaca an-naher. An-ner. Al-her. Aw-her. Maka begitu pun disini. Wan-naher. Dan begitu pun ko'idah yang lain. Datang mad. Yang mana dia itu? Al-if layinah. Sebelumnya kasroh. Seperti lil yusre. Maka dibaca yusre dengan al-imalah al-kubroh bukan yusre. Lil yusre. Dan begitu pun lil usre. Karena alif layinah yang datang setelah roh. Maka yusre, usre, dan nahher. Itulah tiga dari kira'ah yang dibaca dengan kira'ah secara al-imalah al-kubroh. Maka selain dari itu masuk kepada al-imalah al-sugroh. Kenapa? Karena masuk kepada wazan fa'la. Maka semua alif ala wazan fa'la. At-taqwa. Al-ad-dunya misalnya. Maka dibaca. At-taqwa. Al-ad-dunya. Dan juga musa. Yahya. Isa. Dari nama-nama nabi. Dimasukkan kepada wazan ini. Dan juga dari fi'il-fi'il. Seperti. Tawall. Yatazak. Maka masuk kepada al-imalah al-sugroh. Maka inilah dari kira'ah Abu Amr. Yang mana kadang-kadang dibaca al-imalah al-sugroh. Dan kadang-kadang dibaca al-imalah al-kubroh. Maka kesimpulannya di sini. Semuanya dibaca al-imalah al-sugroh. Kecuali tiga. Tiga titik dibaca al-imalah al-kubroh. An-nahir. Lil'usre. Lil'usre. Itu saja. Maka kita langsung masuk kepada kira'ah. Abi Amr. Dan Abu Amr al-Basri. Diambil di sini oleh muridnya. Ad-Duri. An-Abi Amr al-Basri. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ishri. Wal-Layl iza yagshu. Wal-Nahir iza tajallu. Wa ma khalaqa dzakara wal-ungthu. Inna sa'yakum lashat Fa'amma man a'atwa attaq Wasaddaqa bilhusna Fasanuyasiruhu lilyusri Wa'amma man bakila wastaqna Waqadzaba bilhusna Fasanuyasiruhu lilyusri Wa'amma yugni anhu maluhu Iza tarad Inna alayna lalhud Wa inna lana lalakhirata wal'ul Fa'amdartukum naran talaz La yaslaha illa al-ashq Alladhi kazzab wa tawall Wasayujannabu hal atq Alladhi yu'ti ma'lahu yatazak Wa'amma li'ahadin indahu Min ni'matin tujaza Illa b'tiqaa'a wajhi rabbihi al-a'la Wa'la sa'ufa ya'radu Maka inilah dari lima kiro'ah Yang kita rangkum di dalam surat al-layl Dan insyaallah di pelajaran yang akan datang Kita masuk kepada surat yang baru Dan dipersilahkan kepada ikhwah untuk Menyetor Dari Hafalan tersebut Di pelajaran yang akan datang Maka dengan ini kita tutup kajian Tatbik ilmi Attajwid Dan Kira'ah sab'ah min surat al-layl Insyaallah kita masuk kepada surat yang lainnya Wa nakta fi ilahuna Wa jazakumullahu khaira Wa barakallahu fi ilmikum Sampai jumpa